Kalau melihat di pandemi, ya udah di Indonesia gini, orang menikah makin banyak atau semakin berkurang gitu kira-kira? Sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Berarti mantu di sana, mantu di sini, tersedia sudah ya. Sekarang ini bisa dibilang, pemerintah juga sudah mengizinkan orang untuk pesta. Pemerintah sudah mengizinkan orang untuk pesta. Hanya orang-orang yang masih... Karena ternyata masih ada orang yang takut. Tetap aja masih ada orang yang takut. Jadi ada saudara yang menikah, dia tidak mau datang karena dia masih takut. Baru kemarin ini. Awal bulan ada yang menikah, dan ada saudaranya yang tidak mau datang karena takut. Kita tidak bisa. Tidak bisa apa ya. Tapi memang kadang-kadang itu kasihan ada yang sudah mundur sampai berapa kali. Untung venue-venue-nya juga akhirnya mengerti. Tapi ada venue yang tidak mau mengerti loh. Ya hilang gitu saja. Dia cuma boleh mundur satu kali, lalu ketika sudah diundurkan, ternyata pas Omikron kemarin mulai naik lagi. Jadi Delta kan, dia nikahnya mau Delta. Delta kan terus nggak boleh. Jadi yang pikir adalah diundur tahun ini. Tahun ini mau awal tahun. Februari kan kena Omikron itu. Mulai ada Omikron. Jadi itu mundur lagi orangnya nggak mau. Venue-nya ada yang nggak mau. Aku bilang, dah kamu kamu aja rame-rame protes. Masa situasi seperti ini kan ya maksudnya ya sama-sama ngerti lah ya maksud saya ya. Akhirnya memang dia bilang, oh ya memang aku harus marah-marah. Oh gitu. Akhirnya mengeluarkan jurus marah-marahnya. Jurus marah-marah. Jadi dong nggak marah-marah seperti apa sih. Cuman ya tak omel-omelilah gitu orang situasi kayak gini. Kamu nih ya jangan orang mau bahagia kok ya masih, Anu sudah mau bahagia mundur-mundur aja. Masih mau digorok. Nah iya. Kalau sudah bahagia yang dimak-makam masih diundur-undur. Ya udah diundurin maksudnya terus kan hilang kan ketika dia kemudian sejarah rencana Februari bulan apa. Pokoknya awal tahun lah. Ketika awal tahun dia kemudian pemerintah waktu itu kan ketika itu kan kita juga sempat berhenti ibadah lagi kan. Nah itu memang mereka memang terus ya itu. Tahu-tahu-tahu ya bilang ya terpaksa nih kan harus pindah lagi gitu loh pernikahannya. Mundur lagi maksudnya. Marah lagi lah. Venue-nya. Venue-nya memang ya duit ya. Iya betul. Tidak putar duit buat putar. Nah iya ya. Jadi intinya semua sudah diharapkan. Tetapi kok tidak sesuai. Jadi itulah ya. Itulah dunia. Itulah dunia. Kalau kan ada lagunya dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Mudah sekali berubah. Saat menikah waduh happy ending happy. Iya dong. Lalu punya anak satu punya anak. Fotonya juga tiap hari foto-foto-foto. Sepertinya itu dunia itu tidak akan ada masalah. Masalahnya adalah pokoknya semua enak-enak gitu. Lu kadang-kadang saya mikir-ikir ya. Baru aja bikin seperti itu. Lalu tiba-tiba ada kasus berikutnya yang gak enak-enak. Terus apakah foto-foto yang sudah tayang itu di-take John. Atau dikasih tanda apa. Dikasih tanda apa gitu. Nah ibu ini pertanyaan saya begini. Karena kan beliau ini konselor. Khususnya untuk menikah. Memang di saat kita mau menikah itu. Itu berarti kan kita mau membangun sebuah hubungan yang berbeda. Nah ini mungkin ada sebuah syarat yang harus kita mengerti. Kita mengerti gitu. Kalau terjadi kali RT. Karena gak jodoh. Saya salah pilih. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Aduh Tuhan itu menggaris bawahi lu. Lu suka ambil gitu. Iya ini termesok. Tapi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrol-ngobrol santai bersama dengan beliau gitu kan ya. Memang itu butuh hikmatnya. Ini memang benar. Silahkan ibu. Iya kalau ketika ada orang yang kemudian bertengkar dengan pasangan ya. Lalu pasangan dalam hari ini pasangan sudah menikah ya. Lalu kemudian bilang dia salah pilih. Atau ini bukan kendat Tuhan. Bukan jodoh dari Tuhan. Bukan jodoh dari Tuhan. Saya cuma bertanya ketika Anda dulu menikah. Apakah ada orang yang menaruh pisau di leher Anda. Dan berkata kamu harus menikah dengan orang ini. Kan tidak ada toh. Jadi kamu menikah sebenarnya atas dasar seneng sama seneng. Nah ketika di perjalanan ketemu dengan masalah. Itu bukan berarti terus dibuang dan ganti yang baru. Seperti itu. Jadi bukannya lalu terus. Oh ini bukan dari Tuhan. Kamu dulu waktu mau nikah berdoa enggak? Iya kan? Oke berdoa. Terus kemudian kamu sudah mengikuti konseling peranikah di gereja enggak? Kalau di kami terus terang saja di GBI Gajah Mada itu sudah terkenal. Katanya kalau mau nikah di GBI Gajah Mada itu syushya. Konselingnya berapa lama? Syushya. Kita konseling ada empat kali kelas. Empat kali pertemuan di kelas. Saya yang mengajar. Kemudian ada konseling pribadi. Itu bisa beberapa kali tergantung kebutuhan. Lalu nanti ada konseling terakhir dengan hamba Tuhan. Kalau dengan hamba Tuhan itu hanya membahas kenalan gitu aja lah ya. Supaya ketika akan memberkati itu paling enggak sudah tahu ini siapa. Ini siapa gitu loh. Itu hanya ibar juga untuk membahas liturgi nanti ketika pemberkataan itu. Tapi ketika konseling pribadinya itulah yang akan nanti dari konseler akan lapor sih. Dari konseler akan lapor ke gereja. Apakah memang orang ini disarankan untuk lanjut menikah? Atau mungkin ada hal-hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk mungkin menudah pernikahannya. Karena itu jadi kita di tahun ini di kelas yang terakhir di bulan Juli kemarin itu ada dua pasangan yang tidak jadi menikah. Jadi tunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan gitu. Saya kurang paham perincian detailnya karena itu yang pegang pas bukan saya. Jadi saya ada konseler khusus pernikahan. Kalau itu biasanya saya hanya saat ini saya hanya mengajar di kelas dan hanya membantu kalau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan di antara kami, konseler gitu aja sih. Menyamakan persepsi masing-masing. Oke. Begini. Saya tidak ingin gini. Siapa dia? Enggak. Tetapi pengen tahu apakah alasan-alasan yang membuat harus ditunda, harus dimundurin itu. Ya pastinya ini bukan sebuah kelise doang. Tapi ini biasanya lebih ke alasan apa gitu. Ya. Jadi gini. Bukan kita kepo. Tetapi inilah. Kalau ini tidak melewati fase-fase seperti ini ya. Akan terjadi. Ya tadi. Macaran tertutup rapat-rapat. Menikah terbuka lebar-lebar. Itu akan terjadi. Bu, boleh enggak sih kira-kira sedikit kita dikasih gambar dari inilah. Oke. Saya bisa kasih contoh. Saya sih sudah berkata kepada purit-purit di kelas pranikah. Anda kata Anda mendengar kisah hidup Anda saya ceritakan. Entah dimana saja ya. Sebagai contoh. Itu pertama saya tidak akan menyebutkan nama. Tapi itu adalah untuk menjadi warning mungkin atau menjadi nasihat bagi pasangan-pasangan yang lain. Saya cakapkan seperti itu. Nah biasanya kita rata-rata adalah masalah pertobatan sih. Masalah pertobatan. Jadi kalau ada pasangan yang menikah lalu kemudian baptis. Ya kan. Kan pembergatan di GBK Jamadaan Anda harus baptis. Itu ada yang hanya melakukan itu sebagai syarat saja. Ya aku baptis lah. Karena pacarku minta aku diberkati di sini. Di sini syaratnya gitu ya tak ikuti. Ya tak ikuti. Tapi kemudian dari counseling kita tahu bahwa ini pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Oh iya itu termasuk. Nah karena dari situ itu akan mempengaruhi banyak hal karena agama itu kan fundamental ya. Itu kan pegangan hidup manusianya. Nah ketika seseorang itu berbeda keyakinan maka itu akan mempengaruhi seluruh keputusan hidupnya di waktu yang akan datang. Kita umpamanya maaf ya beda aliran di nominasi gereja saja. Itu sudah bisa muncul konflik untuk hal-hal mungkin percaya Tuhan-nya percaya gitu ya. Tapi contohnya itu ada yang gereja yang umpamanya bilang kalau anaknya sakit itu gak usah minum obat. Doa. Doa dulu. Nah kalau udah doa nanti tiga hari itu pasti sembuh. Karena Tuhan Yesus itu tiga hari mati lalu bangkit gitu. Ada yang seperti itu tiga hari mati. Jadi ada paham-paham ya. Ada paham-paham yang berbeda. Nah ketika itu kemudian ada di bersama dengan keluarga yang memang anak dokter lah kebetulan. Jadi terbiasa kalau sakit itu. Ini kontra ya. Kan kontra. Jadi terbiasa kalau namanya anak sakit itu harus ke dokter minum obat. Jadi tentu saja ketika minum obat itu karena orang Kristen ya ketika minum obat itu berdoa memberkati obat itu supaya bisa membantu kesembuhan. Seperti itu ya. Tapi bukannya terus ada yang tidak minum obat sama sekali gitu. Jadi ada keluarga waktu itu saya ingat itu satu cerita. Jadi ada keluarga sudah lama sekali sih itu. Jadi dia ada masalah di gusinya. Di gusi. Jadi gitu. Lalu kemudian sudah dikasih tahu oleh dokternya. Gusi Anda ini sensitif. Jadi kebetulan saya ini anak dokter gigi ya. Papa saya dokter gigi. Jadi dikasih selamat tapi. Jadi dikasih tahu oleh dokternya. Tolong kalau sikat gigi pakailah sikat gigi yang lembut. Supaya tidak melukai gusi. Karena nanti kalau Anda itu pendarahan Anda akan bermasalah. Blah-blah-blah. Saya lupa penyakitnya apa. Saya lupa. Nah lalu waktu itu kemudian dia bilang seperti ini. Dia tetap dia bilang kalau sikat gigi pakai yang sikatnya empuk. Itu katanya rasanya kayak enggak bersih giginya. Jadi kayak kurang. Kayak enggak sikatan gitu. Jadi dia merasa kurang kalau seperti ini. Jadi kemudian dia tetap pakai sikat gigi biasa. Dan ketika mau sikat gigi dia bilang dalam nama Tuhan Yesus. Sikat gigi. Tidak apa-apa. Lalu tetap digosok dengan semangat. Kehebatannya. Kekuatannya. Dengan semangat 45. Dan akhirnya terjadi pendarahan yang akhirnya seingat saya itu cukup fatal. Itu papi saya bilang ini orang konyol. Ini orang konyol. Tapi saya bilang seperti itu. Karena sudah jelas dokter bilang hati-hati ini kamu ada masalah di sini. Tapi dia bilang aku sudah dalam nama Yesus. Katanya seperti itu. Kita tidak bisa seperti itu. Ada juga orang yang gini. Kalau aku ini kalau makan. Ini semua kolesterol-kolesterol ini tak usir dulu dalam nama Yesus. Jadi aku tetap makan. Tidak akan jadi penyakit. Katanya begitu. Itu orang yang punya iman seperti itu. Punya pengertian seperti itu. Itu dengan orang yang lain. Mungkin yang pengertiannya berbeda. Tentu saja akan bisa jadi konflikkan di rumah tangga. Dan itu bisa terjadi ya. Dan itu bisa terjadi. Dan itu salah satu. Tidak bisa lanjut untuk menuju pada pernikahan. Jadi harus. Antara lain lah. Tunggu waktu ya. Tunggu waktu untuk dikana memang kepercayaan atau itu seperti hal yang mendasar begitu dalam pernikahan. Terus ada persamaan dulu ya. Kalau tidak, mereka akan jadi permasalahan di kemudian hari. Seperti itu. Dan satu lagi sebenarnya. Selain itu. Biasanya. Maaf. 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 Kalau yang pria anak mami. Yang pria kalau anak mami. Yang pria anak mami banget. Wah, itu sudah beberapa di antara yang menikah dengan kondisi seperti itu. Ada yang tidak jadi menikah. Dan dia, ceweknya merasa sangat bersyukur. Akhirnya tidak jadi menikah. Ada yang tetap menikah. Tetap menikah. Dan kemudian memang, maaf kata, menjadi masalah. Seperti itu. Tapi kalau memang masalah dengan mertua, itu kan kita hanya bisa kasih pengertian. Masih pengertian. Jadi kepada yang cowoknya, kamu ini harus memindahkan tanggung jawab dari tadinya. Katakanlah orang nomor satu dalam hidupmu adalah orang tuamu. Sekarang pasanganmu. Seperti itu. Nah, si cewek itu kan mungkin belum tentu dia bisa segera lakukan. Itu kan belum tentu. Nah, si ceweknya sudah kita kasih tahu bahwa ada kemungkinan pertama, mami mertua itu akan merasa kamu itu tidak cukup baik. Sebenarnya kamu itu tidak cukup baik untuk anakku laki-laki. Karena mungkin kamu tidak bisa masak-sain aku. Kamu tidak bisa. Tidak bisa. Dan sebagainya. Pokoknya. Jadi, you are not good enough. Jadi, itu nanti akan diintimidasi. Yang cuma nyapu, enggak bersih, ngepal, enggak bersih, setrika, enggak rapi. Itu bisa keluar semua itu. Bisa keluar semua seperti itu. Makanya Farel nyanyi, ojo dibanding-banding ke. Ojo dibanding-banding ke. Itu benar-benar kenyataan hidup itu. Kenapa konflik itu terjadi? Karena dibanding-banding ini nomor satu itu ya. Dibanding-banding ke. Bisa jatuh dibanding-banding. Ojo dibanding-banding nomor gitu. Nah, sebenarnya. Memang menikah itu seperti menyatukan dua pribadi. Ya benar ya, menyatukan dua pribadi. Jadi, kenapa ada kansley, ada begitu tujuannya supaya mencari kesamaan gitu kali ya. Jadi, mencari yang cocok-cocokkan. Bukan begitu, sebenarnya lebih ke arah belajar mengerti diri sendiri dan pasangan. Oh iya, iya, iya. Nah, setelah dari situ ketika kita sudah istilahnya kita bilang sudah ngerti Atena-Atena nih gitu ya. Nah, itu kita akan membantu untuk lebih mengerti bahwa pasanganmu ini kita, karena kita orang luar ya, kita orang luar kita bisa melihat dengan lebih objektif. Sama itu tadi, ketika pacaran, wah tertutup rapat-rapat, ketika kawin terkaget-kaget. Nah, itu tugas kami di situ adalah untuk istilahnya ya. Membuka sedikit. Dalam tanda penting itu membuka aib. Kita memancing untuk membuka aib sebenarnya. Jadi, dari situ kita bisa, ya tentu saja kita nggak bisa, apa nggak bisa buka semuanya ya. Kadang-kadang saya kasih, saya kasih, kalau di kelas itu kadang saya suka kasih contoh yang bikin mereka geli itu adalah. Kalau terjadi ini. Kalau terjadi seperti ini. Anda, Anda tahu sendirilah umpamanya Anda tuh tipikal seperti apa, saya bilang gitu. Apakah Anda kalau malam tidur itu tipikal yang lampunya gelap, jadi lampu harus dimatikan. Atau apakah Anda itu tipikal yang lampunya terang, nggak apa-apa, harus terang bahkan. Nah, ketika Anda menikah, Anda coba ini ada semuanya dekat, coba ditanya. Kamu kalau tidur bagaimana? Kalau yang satunya terang, satunya gelap, gitu, wah kan pasti disiasati dong gitu. Seperti itu, karena saya pribadi, karena saya pribadi pernah ngalami, tapi waktu itu retreat sih, retreat. Kita retreat, masih SMP atau SMA gitu, kita retreat di daerah Kompeng sana. Kan lampunya pakai bolam kuning gitu loh, lampu kamar pakai bolam kuning yang terang banget itu loh. Nah, waktu malam tidur itu, ada satu teman cek kamar saya yang bilang, Lampunya jangan dimatikan ya, soalnya kalau gelap, aku tidak bisa bernafas. Saya tuh sampai mikir, apa ya naik kwek tuh sudah tidur loh kwek, kamu ya merem ya toh. Gelap kok, kamu bisa bilang kamu nggak bisa bernafas, itu dari mana gitu. Nah, saya tuh pikir saya, kita waktu itu ada kamar mandi di dalam, saya pikir saya bilang, yang dinyalakan tuh lampu kamar mandi saja, supaya kalau malam-malam kita ada yang kepingin ke toilet, itu paling nggak jalan ke toilet kita bisa lihat. Nggak nabra-nabra, karena ini kan bukan rumah kita ya gitu. Jadi seperti itu, tapi jangan, 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 jangan gitu lah. Kita sekamar berempat, saya ingat kita tuh ngobrol sampai malam, lalu yang satu ini sudah tidur, dengan kondisi lampu terang. Nah, kita yang tiga ini, kok kita nggak bisa tidur ya, lampunya terlalu terang, belerang, belerang gitu, kita bilang seperti itu. Terus akhirnya, alah, wong sudah tidur loh, matiin aja lampunya gitu. Salah satu bilang gitu, oke, lampunya kita matiin. Sudah ya tidur, tidur, tidur. Sebentar kemudian tuh kita bisa denger temen saya yang sudah tidur, tapi tuh nafasnya bunyi. gitu. Waduh, kita semua bilang, lampunya nyalakan, nyala, nyala gitu. Lalu, lampunya nyalakan, nyalakan nggak mati, kita repot. Jadi akhirnya, benar bunyi. Terus akhirnya, dan itu keributan, kita dia nggak bangun. Kita kan berbubub kok. Jadi kita, tadi ya mas, sepet ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong gitu. Duh, kok nafasnya bunyi beneran ya. Lalu ya, gue, gue, gue. Lalu, nyala, nyala, lampunya, lampunya daripada mati gitu. itu terpunya dinyalai benar bunyinya hilang ya sudah kita bernikah ketika nasib saya ngomel-ngomel itu kalau kita cuma 23 hari kalau Anda menikah saya bilang kan bisa di siasati itu ada itu penutup-penutup mata dulu kalau lagi tidur mungkin kalau yang satunya lampu harus nyala yang satunya kalau tidur pakai penutup mata namanya seperti itu saya bilang itu Anda mesti ngomong lalu kemudian contoh gampang lagi nih apakah ada kalau tidur itu suhunya berapa di kamar ada orang yang cuman-cuman dingin sebentar setelah itu dimatikan aslinya dan enggak enggak pakai selimut ada orang yang kalau tidur aslinya tetap harus dingin habis itu selimutan ini sama ini sama itu waktu itu kita pergi liburan full-timer ini barang-bar pagi liburan gitu tidurlah si A dengan si B si A sangat suka dingin si B tidak tidak tahan dingin jadi sepanjang malam mereka bertengkar rebutan akrimut AC satu nyalain satu matiin satu nyalain satu nyalain satu nyalain menikahi begitu menyatukan perbedaan menyatukan perbedaan jadi menyatukan perbedaan jadi kan enggak kalau ternyata di awalnya belum pernah dipersatukan terus ada perjuangkan terus terus bilang si jenis lebih toksik yang satu enggak nah itu bisa seperti itu ya kan nah ternyata kenapa saya kepenging ngobrol seperti ini pas banget karena memang beliau ini yang selalu cancelin lah mereka-mereka jadi pas yang tentunya ada di depan ini ternyata itu salah satu jurus kore aib kore aib ya jadi dipanting dulu misalkan tiba-tiba paling gini ini saya sudah bayangkan tiba-tiba si mas ini datunya malam bersatu gimana ya dari contoh-contoh itu ya dari contoh-contoh ya kalau ini saya pakai contoh saya sendiri saya alami sendiri itu tapi tidak dalam kondisi pernikahan tapi lebih kearah itu umum ya 23 hari tapi itu ya hampir sama kayak gitu ya serupa tapi tak sama cuma biasanya jauh lebih berapa iya terbentuk package-nya ada yang bilang begini saya itu kan kos 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 terus saya mau menikah cepat-cepat ya kenapa karena biar hemat tidak bayar kos dua gitu mereka masih muda-muda kenapa mau menikah masalahku berat orangtuaku begini mungkin kalau aku ada suami berarti nanti masalahku akan terbantu dan lain sebagainya pasti ibu Elis dulu pernah korban itu cerita seperti itu ya kan cerita seperti itu pertanyaan saya ini ya Bu Yose memang saat pacaran tertukup rapat-rapat setelah menikah terbuka lebar-lebar tadi banyak contoh istilah itu memang sering terjadi saat menikah artinya ketahuan benangnya apalagi tidak ada acara buka-buka air gitu nah sebenarnya itu terjadi karena kurang persiapan mau menikah atau kurang mengenali nah itu kebanyakan gimana ya kurang dua-duanya 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 kurang persiapan dan kurang mengenali iya oke itu makanya paling tidak ya ketika anda ketika yang akan menikah itu ikut kelas pranikah saya akan bagikan contoh-contoh saya akan bagikan apa ya hal-hal yang lumrah terjadi yang mungkin dia tidak pernah pikirkan itu sebelumnya dan belum lagi kadang-kadang orang-orang itu seringkali mempunyai harapan-harapan yang tidak realistis jadi seperti itu tadi jadi bahwa kalau dengan dia menikah nanti bayar kosnya satu atau dengan dia menikah nanti pasangannya akan membantu keuangannya itu sebenarnya nggak realistis itu itu bukan tujuan pernikahan apalagi kalau itu nggak diomongkan sebelumnya kan buat yang bener-bener akan merasa itu tadi bahasa Perancis keblondrohnya sampai pasti akan merasa keblondroh itu tadi kan ternyata aku cuma dimanfaatkan untuk menjadi penanggung masalahnya pasanganku aku hanya dijadikan apa tumbal kamar Oh bumper untuk masalah jadi kadang-kadang makanya di kelas itu saya tuh membagikan hal-hal yang supaya kita tuh punya pandangan yang realistis tentang pernikahan karena kadang-kadang orang-orang ini dipengaruhi oleh ini ya telenovela lah sinetron-sinetron yang di TV lah yang sama sekali tidak memiliki nilai-nilai kekristenan dalam hal ini yang bener cuman hanya me apa menunjukkan emosi hanya hanya dia jadi seperti itu jadi bukan itu bukan tidak yang sebenarnya jadi jadi di konseling pernikah itu paling tidak yaitu saya memberikan supaya gimana sih mereka tuh punya pengertian yang bener lalu cara pandangnya yang bener tentang yang namanya pernikahan tentang pasangannya tentang dirinya sendiri gitu karena pria dan wanita pada dasarnya kan beda ngomongnya aja lawan jenis lawan jenis itu berarti kan jenis yang berlawanan enggak namanya lawan lagi gigi randok isinya lawan Nah itu loh jadi hal-hal seperti itulah nah sebenarnya itu kan kalau orang bilang ketika pacaran tertutup rapat ketika eh nanti setelah menikah terbuka lebar itu ada istilah tuh cinta itu buta-cinta itu buta-cinta itu buta lah orang buta tuh meraba-raba meraba-raba sekenanya jadi orang yang jatuh cinta tuh ya saknoe gitu loh betul katanya seperti itu nah sebenarnya semua pelanggaran ya Nah kalimat ini sebenarnya itu belum selesai kalimat ini sebenarnya belum selesai sih cinta itu buta tetapi pernikahan akan membuatnya melihat kembali memulai membuatnya melihat melihat kembali jadi kalau tadinya kan buta nih ketika jatuh cinta kan masih buta Oh ya pernikahan itu pernikahan itu obatnya supaya melek lagi melihat kembali berarti melihat ke mata yang buta jadi melihat kembali nah itu padahal seharusnya yang dilakukan pada waktu pacaran adalah buka mata lebar-lebar ya kan tapi terima ya Nah buka mata lebar-lebar untuk apa untuk mengerti berapa banyak sih saya dulu punya temen zaman sekolah SMA ya kalau makan tuh banyak tapi memang dia mungkin peliharanya enggak terima cacing ya no go kali ya di perut itu makanya banyak tapi kurus terus Oh bener lalu kemudian dia pergi makan dengan pacarnya dia pergi makan dengan pacarnya makanya makan di salah satu fast food gitu ya dia tuh biasanya kalau makan disitu nasinya dua iya aslinya dua nah karena ini pergi sama pacarnya kalau beli paketan maka ya Anu paketan karena sih cuma satu Nah kalau pergi sendiri dia biasanya nambah ekstra nasi putih satu itu nah jadi karena pacarnya dia makan cuma satu tak selesai pergi makan dia pulang ya make dolan ke gereja terus tiba-tiba tiba-tiba dia bilang gini yuk makan yuk loh kamu ini kan berusaha pergi makan saya bilang gitu yosih cuman aku tadi enggak bareng aku tadi makannya nasi satu kok salahmu kok makan nasi kenapa cuman satu biasanya kau makan nasi dua nyuishin toyo naik ketok uh mangane hakeh jebulono oleh terus setelah gini ya kamu kalau enggak ngomong sekarang nanti kalau kamu nikah dipikir makannya sedikit gitu kamu bakalan kalireng kamu tahu itu kelaparan terus karena nggak berani menunjukkan di depan pasangannya bahwa dia tuh makannya banyak susu seharusnya kamu kebangga itu kalau kamu makanya banyak tapi kamu nggak bisa gemuk ya cuman ya dia bilang ya sih cuman ya satu ding saya bilang satu lagi sih boros kue saya bilang boros boros nasi ya tahu saya bilang seperti itu nah jadi bukalah mata lebar-lebar ketika ada pacaran ya kan jadilah diri anda sendiri jangan ditutup-tutupi bahwa di depan pas aku aku tuh makannya sedikit aku itu kalau ketawa tuh hahaha ditutupi gitu kalau ketawa sampai tetangga aja denger gitu ya terbuka lebar-lebar gitu ya Nah jadi jangan jangan seperti itu jangan seperti nah setelah ada menikah itu justru Anda harus menutup sebelah mata Oke justru menutup sebelah mata jadi menutup sebelah mata itu adalah sudahlah kalau ada menemukan hal-hal yang hal-hal yang memang tidak ada senangi dalam diri pasangan dan anda tuh sudahlah itu anda sudah pilih anda sudah pilih gitu dan saya sudah bisa akan bertanya sih Anda pacaran berapa lama sekian lama Anda pernah bertengkar enggak enggak pernah wah masalah kamu saya bilang kalau kalian pacaran sekian lama dan tidak pernah bertengkar itu masalah berat karena nggak mungkin Anda itu tidak ada masalah karena Anda pasti berarti tertutup rapat-rapat itu tertutup rapat-rapat itu tadi makanya saya sendiri juga kan ketika kami menikah itu kan kami ini mirip banget saya dengan suami mirip banget sebenarnya jadi sama-sama orangtua Holland Spreken ngomong bahasa Belanda sama-sama papahnya dokter ya kan sama-sama keluarga hamba Tuhan pendeta pelayan di Tuhan itu memang kalau Mami saya memang lebih yang 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 kotbah memang waktu memang memang Mami saya lulusan STH kalau papan dokter gigi kalau mamah mertua itu ya kotbah juga tapi memang papa yang lebih banyak kembala kalau papa saya tuh dulu ya figurnya saja seperti itu kami keluarganya sebenarnya mirip banget jadi Holland Spreken itu kalau sudah pendidikan Belanda kan sudah tahu lah ya orang-orang yang keluarganya berikan seperti itu aja kami beda kok menemukan hal-hal yang berbeda itu juga perbedaan itu ingat satu kali kami habis pergi makan bersama dengan mertua lalu kami dibayari oleh mertua nah kebiasaan di keluarga keluarga saya adalah kalau siapa yang bayari makan ya diterima kasih gitu loh di keluarga saya seperti itu jadi ya suami pertama bingung tapi ikut ikut ya ikut saja nah ketika satu kali saya ke Surabaya ketemu dengan mertua dan kita pergi makan bareng lalu setelah selesai makan dibayari mertua secara otomatis kami bilang thank you thank you mam thank you pap thank you mam gitu terus mama saya langsung bilang gini kok aneh tuh kamu tuh kok terima kasih gitu pun sama papa mama ho maksudnya sing bayar itu kan ya cuman orang tua sendiri terus saya bilang anu pertama suami bilang oh ya di keluarganya Yosya memang seperti itu kalau ya siapa yang makan siapa yang bayar itu saya bilang ya Tomah meskipun itu papa mama tapi kan kami ini kan ya namanya dibayari beli orang makan harus terima kasih gitu loh siapapun itu gitu terus waktu itu masih lagi nih ya ya bagus juga ya bagus juga ya sehingga kali berikutnya ketika kami makan bareng kemudian kami yang bayar papa mamah tuh langsung ayo 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 bareng 1 2 3 Terima kasih Natan Terima kasih sambil ngekek-ngekek sendiri sambil ngekek sendiri tapi itu kemudian terus berlanjut sampai ya sampai mereka enggak ada dipanggil Tuhan dan kami tetap melakukan ritual itu sampai dengan mereka enggak ada tapi itu dimulai di keluarga saya padahal keluarga kita mirip gitu buat mami saya itu itu tadi saya katakan awalnya aneh memang awalnya aneh pun sama saya lupa tapi tak sama ya tapi menarik banget tertutup rapat-rapat itu diganti saat mau menikah ya memang harus terbuka lebar-lebar terbuka saat menikah ditutup sebelah mata jadi menerima jadi pertama dicocok pertama cocok-cocok dicocok-cocokkan semua jadi bukan nanti di saat tidak cocok jadi tidak mungkin seperti itu ternyata ya nah persiapannya ternyata dua-duanya tadi beliau sampaikan berarti kurang persiapan atau kurang pengenalan dua-duanya kurang kenapa? karena tadi tertutup rapat-rapat setelah itu terbuka lebar-lebar ya istilahnya tertutup rapat-rapat oke kalau sekarang itu marah ya kasus-kasus yang terjadi dari tidak cocok lalu terjadilah konflik atau perang dimulai, genderang ditapung genderang ditapung, nah itu genderang ditapung saya punya harga diri pria, saya punya harga diri wanita, dua-duanya punya harga diri semua anaknya tuh gak ada harganya, ya kan anaknya tuh gak ada harganya sekali, sama sekali, betul gak? nah itu sebenarnya itu bisa diselesaikan atau tidak sih ibu? kan kalau memang mau melalui proses seperti yang di GTI itu keren banget mungkin pengumuman buat Anda yang kebetulan Anda mau nikah gereja mendingan langsung aja masuk ke GTI ya supaya itu prosesnya yang susah itu tapi untuk menghasilkan sesuatu yang oke gitu nah pertanyaan saya itu sebenarnya itu bisa diselesaikan atau tidak ya sebenarnya lalu harus dimulai dari mana? kalau semua aku punya harga diri, aku punya harga diri, anaknya gak ada harganya nah bagaimana? pernah denger itu berpikir tuh cukup aku rumit ya aku gitu saya mikir, nah itulah kehidupan itu tapi ada pelaku seperti beliau yang memang ada di tengah untuk membuat ya hamba-hamba semua lah dipakai-pakai seperti itu pernah denger istilah sengwaras ngalah? nah ya sering tapi itu kan sering lebih sering dipakai sebagai bentuk ejekan padahal sebenarnya kata-kata itu adalah sangat benar sekali ketika Anda sedang bertengkar dengan pasangan Anda sengwaras ngalah sengsadar duluan ngalah karena tidak akan pernah ada selesainya ketika masing-masing saling mempertahankan ego mempertahankan harga diri karena Alkitab itu bilang ini di Ibrani 12 ayat 14 berusahalah hidup damai dengan semua orang ini semua orang tapi di sini saya bilang berusahalah hidup damai dengan pasanganmu berusahalah itu damai itu dengan pasangan Tuhan mintanya semua orang loh ini semua orang lah pasanganmu orang atau bukan? ya itu pertanyaannya kalau Anda tidak merasa pasanganmu orang kamu dulu nikah sama apa? jaman saya sekolah dulu jaman saya sekolah dulu kalau ada cewek gitu lalu teman-teman saya cowok-cowok ayuwi 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 ya pada cewek lipat gitu cantik-cantik gitu lalu kemudian sudah ada pacarnya itu biasanya yang cowok-cowok akan bilang gini ayah pesono monyete dibilang seperti ya itu itu tandaan ya itu tandaan tandaannya menghidap lah istilahnya seperti itu nah lalu kemudian ketika Anda kemudian Anda sudah menikah lalu kemudian ada kata-kata kebun binatang yang keluar Anda tuh nikah sama apa? nah kalau Anda juga namanya lapordo dan jadir jendisnya sama ya tuh jendisnya sama gitu nah jadi kalau sebenarnya ya konflik itu di dalam konflik itu sebenarnya itu netral konflik itu netral itu selalu terjadi karena kita sebagai manusia ini kita punya apa kita masing-masing punya keinginan contoh aja ya wah hari ini kok aku kepengen makan A lalu kok anupadil biasanya sukaannya B tapi hari ini aku kepengen makan A ditanya kenapa? ya enggak ngerti pengen baik makan A enggak makan B bosen lupadil kamu selama enggak makan B enggak aku kepengen makan A nah itu kalau Anda gegeran terus ya enggak jadi makan itu contoh-contoh ya pendeta-pendeta kan sering bilang itu kasih contoh tuh itu wanita tuh loh kalau ditanya mau makan apa? ditanya sama cowoknya gitu ya mau makan apa? terserah gitu ya sudah kita makan bakso ya loh kok bakso toh gimana ya pokoknya terserah jangan bakso jangan dijawab itu nanti daftarnya bisa panjang banget itu dan mungkin bisa jadi enggak jadi makan atau akhirnya kembali ke bakso pilihan awal tapi pakai gegeran dulu sekian lama konflik itu sebenarnya adalah hal yang netral nah konflik itu menjadi masalah ketika cara penanganannya salah wah setujuh banget ini wah keren banget ya sebenarnya yang dikatakan simpel dari judul dari judul itu gue tadi mengatakan ya kan tertutup ya kalau pacaran terbukalah terbukalah lebar-lebar saat konflik ya saat menikah itu tutup sebelah mata artinya yang satu ya mencari kesepakatan nah sekarang kalau terjadi konflik konflik itu netral ya kita sendiri ya karena jadi konflik dikasih nilai masing-masing mereka yang kasih nilai Anda kasih nilai nilainya dibikin apa dibikin 100 dibikin 1000 sebenarnya nilainya nol nilainya nol kita kasih nilai ya sudah ya jadi seperti kayak lelang kayak lelang kayak terus kadang-kadang kalau konflik kayak lelang nah itu kalau ekonya nah ekonya berubah kayak terus ya kalau ekonya berubah nah itu berarti sebenarnya hal itu bisa ditulis tapi jika kedua orang itu belum punya sebuah kesadaran ya memang urungono sengwaras urungono sengwaras ya berarti pihak-pihak lain yang kayaknya harus terlibat medoakan ya jadi sebenarnya gini si memang kadang-kadang orang itu pribasa Indonesia kan bilang ya malu bertanya sesak dijalan itu nah orang-orang ini pada orang yang tersesat itu orang yang tersesat itu biasanya dia tidak sadar kalau dia tersesat karena kalau dia sadar ya tidak akan tersesat nah makanya adalah kesadaran ketika pasangan suami istri itu dia kemudian mengalami masalah itu kadang mereka malu untuk minta pertolongan orang lain dianggap mereka itu apa gitu aja kok nggak bisa gitu ya itulah orang Indonesia malu bertanya sesat di jalan jadi mereka malu kalau dianggap orang apalagi ya kalau kalau di sekolah sekolah kalau zaman saya sekolah gini malu bertanya sesat di jalan banyak bertanya malu-maluin katanya gitu ya betul-betul dirasani bahwa noe takon monoe takon bodo mentola orang ada yang sebenarnya enggak sulit masalahnya tuh jadi gini ada yang muda ada yang ada yang muda kenapa harus dimudain gitu loh ada yang ada kenapa harus dimudain kalau muda kenapa harus dimudain gitu saya masih ingat kemarin itu ketemu-temu ibu saya ibu saya bilang begini apa ya pokoknya itu memang masalahnya di dawe-dwe gitu ada orang bilang ya bener omonganmu bener masalah di dawe-dwe terus dibalik jadi istilahnya si orang itu mencoba untuk menegur orang itu masalah-masalah dibuat sendiri tapi ibu saya bilang bener masalah itu dibuat sendiri kamu pernah punya masalah enggak ya masalahnya emang di dawe-dwe dan Tuhan izinkan supaya kita sangat tiba-tiba masalah kita buat itu salah gitu bener ya tapi kalau belum ada titik kesadaran memang sulit sekali sekali sing waras ngalah lah tapi kami waras lah ya itulah lah ya makanya itulah saya juga ngajar di kelas ya makanya sebenarnya kita butuh kalau untuk bidang kerohenia itu ada yang namanya segitiga roheni segitiga roheni jadi bentuknya segitiga jadi itu itu segitiga roheni segitiga roheni itu adalah kita memang butuh orang ketiga di dalam rumah tangga kita orang ketiga itu siapa Tuhan Yesus roh kudus itu yang mempersatukan kita karena memang kadang-kadang kita ini lupa kita ini lupa nah yang yang butuh untuk menyadarkan kita apa roh kudus di dalam diri kita yang mengingatkan saya pernah itu saya jengkel dengan suami saya saya sudah berpikir bahwa wos pokoknya nanti pulang tantei gitu itu jadi itu kita sih sudah sudah ada kesepakatan ya tidak boleh bertekan di mana anak gitu ya seperti itu kita sudah ada gitu jadi saya bilang nanti malam aku mau ngomong sama kamu saya bilang seperti itu jadi udah tahu kalau saya sudah kayak gitu saya sudah mulai perngat-perngut gitu dia udah tahu tapi kemudian ketika saya saya sudah mempersiapkan di otak saya kalimat-kalimat yang akan memojokkan yang akan menyudutkan suami saya sudah persiapan nih ngomong ngamuk opos tak persiapkan gitu ya tapi ketika menuju ke situ menuju ke jam-jam dimana kami akan berbicara itu itu saya bersyukur karena roh kudus ingatkan kamu ngapain ngamuk sama suamimu untuk sesuatu yang sudah terjadi sudah terjadi ya kan Oke untuk saya mengungkapkan kekecewaan saya atau kemarahan saya atau kejengkelan saya tapi tidak perlu dengan kata-kata yang memocokkan dengan hal-hal yang yang mungkin kata-kata akan menyakiti perasaan suami saya gitu jadi ketika akhirnya saya diingatkan seperti itu saya tidak lagi menyerang suami saya tetapi saya mengungkapkan perasaan saya ketika peristiwa itu terjadi dan kita itu tetap dibicarakan dibereskan tetapi tidak menjadi sebuah perbekaran begitu tidak menjadi sebuah konflik Nah itu yang bisa menyadarkan saya siapa ya saya roh kudus saya tipikalnya orangnya kuah cukup meledak-ledak ya saya dan saya bukan juga bukan tipikal orang yang menahan diri gitu tapi kalau sekarang saya bisa melakukan itu saya tahu itu bukan saya itu Tuhan itu roh kudus yang saya izinkan untuk bekerja di dalam rumah tangga kami kami tahun ini 29 tahun pernikahan saya berani bilang kami tidak pernah berdengar Bukannya kami tidak pernah beda pendapat Oh beda pendapat tetapi kami memandang itu sebagai sesuatu yang memang harus diselesaikan bersama-sama bukan sebagai alasan untuk saling menyerang satu dengan yang lain seperti itu ya betul kalau nah pastinya segala sesuatu memang kalau sudah berdua ya kita memang harus seperti tadi dibilang segitiga segitiga apa istilahnya segitiga rohani segitiga rohani segitiga rohani jadi Tuhan Tuhan ada di puncak adalah sebagai puncaknya sebagai senter kita suami dan istri ada di sudut yang bawah ya betul jadi jadi kita ada di dua-duanya kanan diri nah memang kalau waktu masuk pernikahan kita sudah ada segitiga rohani ini jalan rasanya ya tidak akan pernah ada masalah deh sekalipun apapun pasti akan ada roh kudus yang membuat misalkan tiba-tiba kita mau mukul istri mau mukul suami kok tiba-tiba kayak ada gerakan apa dan lain sebagainya gitu nah yang jadi masalah adalah kenapa di saat menuju ke pernikahan itu tidak ada ya kan tidak ada ya karena tidak memberi tempat di awalnya sama seperti pertanyaan saya tidak ada persiapan dan tidak ada pengenalan nah berarti tempat menikah itu perlu memanyakkan counseling gitu nah nanti disitu duduk bersama dan mengundang Tuhan ada di tempat itu waduh keren banget ya kan mengundang Tuhan duduk ada disana ada orang yang berpikir saya nggak jadi menikah sama dia apa alasannya karena visinya nggak sama lho visi pasti nggak sama dong nah jadi harus disamakan dulu kami pengen ketemu teman-teman mau punya makan visi lho nah kalau sudah kayak gitu ya level banget gitu ya setuju banget maka perlu ya kita perlu counseling itu disitu-itu ya makanya visi tiga jam-jam yang minggurkan fasilitasnya cukup oke meskipun di luaran dengar sulit tujuannya supaya segitiga rohani itu masuk anda berdua betul ya aduh diri sendiri kok kita ngomong ini jadi banyak-banyak ya Tuhan kasih hikmah jadi banyak hal yang bisa kita pelajari tadi saya juga tidak sengaja iya ya semuanya ego harga diriku harga diriku tinggi suami tinggi istri tinggi anak nggak dikasih harga diri itu salah ibu silahkan menambahkan sesuatu untuk menutup di perbincangan kita ya berharap kita ini keluarga-keluarga ini siap dipakai untuk Tuhan membawa Indonesia menjadi lebih besar kan gitu dimulai dari mana dari keluarga untuk segitiga rohani saya tambahkan sedikit segitiga rohani ini akan bentuk segitiga awalnya adalah ukuran itu adalah seberapa jauh hubungan kita dengan Tuhan ketika masing-masing suami istri semakin mendekat kepada Tuhan segitiganya akan menjadi semakin kecil Oh ya kan Oh gini akan menjadi semakin kecil semangat dekat kepada Tuhan ya kan kalau tadinya ya orangnya gini ya sama-sama gini kan masih ini ketika makin lama makin dekat makin dekat makin dekat makin dekatkan segitiganya jadi makin kecil ini ujungnya ilang Oh segitiga jadi ketika kita Bapaknya tadi Tuhan di sini titik suami di kiri-kanan dengan jarak sama sisi panjang sama sisi atau segitiga sama kaki panjang sama kaki-kaki lalu ketika Anda mendekatkan diri kepada Tuhan itu berarti kan titiknya yang suami dan titik yang istri naik kan listriknya naik sehingga sehingga segitiganya jadi makin kecil nah itu berarti betul-betul itu benar artinya adalah semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan itu justru hubungan suami-istri akan semakin dekat semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan hubungan suami-istri akan menjadi semakin dekat nah itulah seperti saya katakan tadi kita tuh tidak mungkin kita ini punya ego kita ini sok tahu kadang-kadang ya kan kalau kita tidak punya Tuhan roh kudus yang mengingatkan kita ya kita tidak akan bisa menjalani hidup ini sebagaimana yang Tuhan rencanakan makanya bangun hubungan kita dengan Tuhan karena dari situlah nanti hal-hal lain itu Tuhan yang akan membantu kita memampukan kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ketika ada konflik Anda enggak mengdahulukan emosi Anda tetapi Anda bisa Anda bisa apa menahan diri dan akhirnya menjadi pembicaraan yang yang positif bukan pembicaraan yang saling menyerang itu tadi itu semua dari siapa itu semua dari itu makanya ada adakanlah mejbah keluarga itu sebagai bentuk segitiga rohani Anda mejbah keluarga untuk lebih mendekatkan Anda berdua kepada Tuhan bersama-sama sehingga justru dari situ hubungan keluarga Anda juga akan semakin tepat begitu betul ya jadi tidak banyak kapan ya mulai sekarang mulai saat Anda mau menikah itu perlu kalau mau menikah kan doanya sendiri-sendiri ya tujuannya seperti itu supaya tidak ada konflik yang datang yang akhirnya berujung pada kita punya kenderang perang kenderang perang ditaku memang bagus sih kenderang perang ditaku orang senang mendengarnya setelah itu sunyi sunyi ya kan emosinya itu emosinya yang lagi dipancing betul betul jadi perlu mengisi tangki emosi masing-masing terima kasih sekali hari ini luar biasa banget untuk ngobrol kita dan berharap kita semuanya mendapat pencerahan paling tidak tidak ada kata terlambat kita mulai dari saat berapa usia penikahan Anda itu bukan masalah yang paling penting kedewasaan dari usia penikahan kita semua thank you Ibu untuk apa yang harus disampaikan kali ini tapi kalau masih ingin menyaksikan dan menonton Anda boleh kok ya masih ada di YouTube atau FB dan kalau IG tidak tersimpan jadi dari Facebook dan YouTube jangan lupa untuk like dan subscribe akhir kata thank you banget sudah menemani saya siaran dari jam setengah dua belas sampai saat ini saya Egna berserta dengan narasumber yang luar biasa seorang konsulor yang jelas untuk pernikahan Anda terima kasih 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 terima kasih